Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pendeta Henry Tandianta MPS, kita akan membahas tema ya Indonesia Pancasila ya kita saling toleransi menghargai, saling menghormati tetapi boleh membahas ini supaya tidak simpang siur mendidik umat ya dalam bingkai Indonesia Pancasila begini judulnya siapa pemilik sah ya, gelar subukhanahu wa ta'ala, SWT siapa pemilik gelar SWT alah pak, lah ya ada 4.300 alah di seluruh dunia di dunia ini menurut menurut Google ada 4.300 agama ya menurut Google jadi masing-masing agama punya Allah dong ya, punya Tuhan dong ya, terserah disebutnya apa Allah artinya sesembahan agung Tuhan artinya mencipta sesuatu ya, kalau Anda Anda tanya kepada keyakinan apapun apakah Anda punya punya sesembahan agung dia akan jawab ya mungkin disebutnya bukan Allah ya pokoknya sesembahan agung yang juga bisa bagaimana dengan Tuhan ya Tuhan juga punya dia sang pencipta subekhanahu wa ta'ala atau SWT itu bahasa Arab kalau bahasa Inggrisnya adalah subekhanahu itu mahasuci and the holy god ya the holy god kalau ta'ala itu maha tinggi the highest jadi subekhanahu wa ta'ala itu gara-gara bahasa Arab lalu diklaim oleh kelompok agama tertentu yang berbasis di Arab karena subekhanahu wa ta'ala itu bahasa Arab maka itu miliknya agama kami agama yang basicnya dari Arab ya lalu kalau agama di Jepang tidak boleh memakai klaim subekhanahu wa ta'ala itu kan mahasuci maha tinggi di Inggris boleh dong ya orang-orang yang berkeyakinan di Inggris mengimani Allah kami mahasuci maha tinggi boleh tapi jangan subekhanahu wa ta'ala ya ngisini-sini ya ada orang kayak gitu tuh silahkan Pak ATD mengimani Allah mahasuci maha tinggi tapi jangan subekhanahu wa ta'ala loh subekhanahu wa ta'ala itu kan cuman masalah bahasa geli saya dengernya jadi subekhanahu wa ta'ala itu Allah gelar milik semua Allah betul subekhanahu wa ta'ala mahasuci maha tinggi adalah gelar sesembahan agung milik 4300 agama dunia betul iya dong mahasuci maha tinggi maha besar ya maha besar Allah milik siapa ya milik semua Allah di dunia boleh mereka mengatakan Allah kami juga maha besar kok ini kan hanya masalah agama eh masalah bahasa maha besar itu bahasa inggrisnya majesty ya Allah perkasa itu bahasa inggrisnya mighty god maha kuasa itu almighty jadi mau anda menyebut maha suci maha tinggi maha besar maha kuasa kalau bahasa arab maha suci itu subekhanahu apa maha tinggi itu ta'ala maha besar itu akbar maha perkasa itu maha agung itu jala jadi Allah kami subekhanahu wa ta'ala wa aza wa jala Allah wakbar bahasa inggrisnya Allah yang maha suci maha tinggi maha perkasa maha agung maha besar milik semua semua agama yang aku semua agama kan mempunyai sembahan agung Allah tidak ada ilah lain atau la ilah ha illa Allah tidak ada ilah selain Allah Allah itu sesembahan agung dalam sahadat kan seperti itu sahadat orang Kristen orang Kristen di Arab itu sahadatnya kan la ilah ha illa Allah hu akad tidak ada ilah sesembahan lain yang kecil-kecil atau berhala selain sesembahan agung Allah hu yang akad akad satu yaitu Rab Rab itu Tuhan Isa masih baik subkanah huwa ta'ala itu milik semua agama betul betul saya mau bicara tentang Kristen karena ini pemilik sah pemilik sah subkanah huwa ta'ala maha tinggi maha suci maha tinggi ini sudah ada di Yesaya 57 ayat 15 kurang lebih 1500 tahun sebelum masehi 1500 tahun sebelum masehi Allah itu sudah bergelar subkanah huwa ta'ala di dalam Yesaya 57 ayat 15 Allah itu maha suci subkanah huwa atau maha kudus dan maha tinggi ta'ala malah disebut juga di situ maha mulia jadi Allah maha suci maha tinggi sudah ada di Alkitab kurang lebih 1500 tahun sebelum masehi lalu sudah ada di Arab Barat Arab Barat itu daerah Yordania Libanon dan Syria di situ juga sudah disebut Allah subkanah huwa ta'ala di Arab Timur baru muncul sekitar abad ke-6 tapi lebih dulu daripada klaim umat atau agama yang mendasarkan kepada Arab jadi Allah subkanah huwa ta'ala menurut Alkitab adalah pemilik sahnya adalah aku Isa Almasih kan subkanah huwa ta'ala milik semua di dunia ya kok itu gelar kok sedangkan yang mengklaim subkanah huwa ta'ala itu cuma milik kami gitu nama Allah aja belum beres kok Allah 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 gitu apakah Allah atau Allah atau Allah atau Allah atau Allah ilahi apa ilaha apa ilahu Allah itu aja belum beres kok ya ya lalu menyebut gelar subkanah huwa ta'ala kalau menurut Alkitab sekali lagi menurut Alkitab dengan dasar ayat Alkitab Allah subkanah huwa ta'ala itu miliknya Isa Almasih lupa kalau milik Isa Almasih berarti sebenarnya sama iya ada tiga yang sama tiga satu hakim adil hari kiamat hasil hakim adil hari kiamatmu siapa Isa Almasih sama toh hakim adil itu harus Allah jadi kalau kamu mengimani hakim adil hari kiamatmu adalah Isa Almasih maka Isa Almasih itu Allahmu sebenarnya sudah cuman belum secara spesifik mengatakannya seperti itu yang kedua ruhullah wa kalimatuhu Isa Almasih itu ruhullah wa kalimatuhu roh Allah roh kudus itu dan kalimatuhu pencipta sang pencipta kalam kalamnya kanya huruf besar kalimatuhu ya di Arab tidak mengenal besar kecil pak tapi saya paham bahwa yang dimaksud kalimatuhu itu sang pencipta sebenarnya umat-umat dari agama yang berbasis Arab ini sebenarnya sudah tahu kalau sang pencipta itu Isa Almasih sebenarnya sudah tahu tapi belum dinyatakan secara spesifik kemudian bukti yang ketiga adalah Injil mereka mengimani Injil Injil artinya Yesus ya tetapi di diplesetkanlah Injil itu kitab tidak pernah ada Injil kok kitab sebenarnya mereka sudah percaya Injil sebenarnya mereka itu sudah percaya Yesus percaya Isa karena Injil itu Isa tanya kepada umat yang beragama berbasis Arab agama berbasis Arab apakah Anda percaya Injil percaya berarti Anda percaya Yesus Injil itu kitab itu diplesetkannya disitu Anda percaya hakim adil hari kiamat siapa Isa Almasih hakim adil hari kiamat kan harus Allah iya tapi lalu muter-muter dia bilang beda ini Isa Almasih bawah koron kurma kalau yang ini Isa kan Isa itu roh kudus roh Allah dan pencipta segala sesuatu iya ada ayatnya di kitab kami berarti Isa itu Allah secara spesifik belum seperti itu jadi clear Allah subhanahu wa ta'ala itu milik semua keyakinan di dunia karena semua keyakinan di dunia mempunyai Allah Sembahan Agung khusus untuk Kristen untuk Alkitab Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah miliknya Isa Almasih gelar Allah subhanahu wa ta'ala itu gelar miliknya Isa Almasih Yesus Kristus jadi subhanahu wa ta'ala itu kalau Kristen punya nama jadi enak tau bedanya sama-sama subhanahu wa ta'ala sama-sama SWT kalau Kristen itu punya nama Isa Almasih kalau keyakinan lain yang berbasis dengan Arab itu berbasis di Arab itu juga subhanahu wa ta'ala tapi tidak punya nama atau tepatnya belum belum mengakui punya nama padahal sebenarnya sudah tahu namanya Isa Almasih lah buktinya hakimah di lari kiamat diimani namanya Isa Almasih kok buktinya Isa Almasih ruhuloh wakalimatuh gitu kok buktinya mereka percaya injil kok injil kan artinya Isa dikit lagi ya pak ya dikit lagi sabar aja nanti juga nanti juga mereka tahu makin makin canggihnya apa teknologi ya mereka akhirnya akan tahu begitu ya cara mencerahkan jadi fix ya valid ya Allah subhanahu wa ta'ala menurut Alkitab gelar subhanahu wa ta'ala gelar SVT adalah untuk milik Isa Almasih sedangkan SVT di seluruh dunia juga boleh dimiliki oleh semua Allah dari berbagai keyakinan karena itu gelar umum mahasuci mahatigi kan gelar umum ya mahasuci mahatigi maha besar maha agung gara-gara pakai bahasa Arab lalu diklaim ini khusus punya kami ya agama yang berbasis dari Arab Kristen Arab lebih dulu pak dari agama anda yang berbasis Arab Kristen Arab lebih dulu Arab di barat itu lebih dulu 600 tahun kalau Arab di timur di Arab Saudi kurang lebih satu abad lah satu sampai dua abad ya dulu dimotori oleh Kristen Arab itu di Arab timur Arab Saudi dimotori oleh Warokah dan Umi Khadijah Astagfirullah kita Indonesia kita Pancasila toleransi harus keberagaman wajib disyukuri jadi clear yang gelar SVT itu sebenarnya milik siapa menurut Alkitab milik Isa Almasih segala hormat kemuliaan untuk Isus Kristus satu-satunya Allah yang benar kita Indonesia kita Pancasila toleransi harus keberagaman wajib disyukuri Haleluya Amin